Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Demi angin yang menerbangkan debu Dan awan yang mengandung hujan Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan Sungguh, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi Demi langit yang mempunyai jalan-jalan Sungguh, kalian benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat Dipalingkan darinya, Al-Quran dan Rasul Orang yang dipalingkan Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian Mereka bertanya Kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka Dikatakan kepada mereka Rasakanlah azab kalian ini Inilah azab yang dahulu kalian minta agar disegerakan Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian Maka demi Tuhan langit dan bumi Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kalian ucapkan Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman salam Ibrahim menjawab salamun salam Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya Kemudian dibawahnya daging anak sapi gemuk yang dibakar Lalu dihidangkannya kepada mereka Tetapi mereka tidak mau makan Ibrahim berkata Mengapa tidak kalian makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka Mereka berkata Janganlah kamu takut Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim Ishaq Kemudian istrinya datang memekik tercengang Lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata Aku ini seorang perempuan tua yang mandul Mereka berkata Demikianlah Tuhanmu berfirman Sungguh Dialah yang maha bijaksana Maha mengetahui Dia Ibrahim berkata Apakah urusan kalian yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa Kaum Lut Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya Negeri kaum Lut itu Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim Lut Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih Dan pada Musa Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa muajizat yang nyata Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata Dia adalah seorang penyihir atau orang gila Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan terjela Dan juga pada kisah kaum Ad Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya Bahkan dijadikannya seperti serbuk Dan pada kisah kaum Thamud Ketika dikatakan kepada mereka Bersenang-senanglah kalian pada waktu yang ditentukan Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh Sungguh mereka adalah kaum yang fasik Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami Dan kami benar-benar meluaskannya Dan bumi telah kami hamparkan Maka kami sebaik-baik yang menghamparkan Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Agar kalian mengingat kebesaran Allah Maka segeralah kembali kepada menaati Allah Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian Dan janganlah kalian mengadakan Tuhan yang lain selain Allah Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka Mereka kaumnya pasti mengatakan Dia itu penyihir atau orang gila Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas Maka berpalinglah engkau dari mereka Dan engkau sama sekali tidak terjela Dan tetaplah memberi peringatan Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mu'min Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku Sungguh Allah Dia lah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh Maka sungguh Untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab Seperti bagian teman-teman mereka dahulu Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka Hari kiamat